Intro Formasi 4-2-3-1 andalan daros ide dan hanya satu perubahan di line up yaitu dimainkannya Fane Untuk mengisi posisi dari Rohit Chen yang tidak bisa bermain dan Fergonzi, Abioso, Ezra bermain seperti biasa Ya Toscoin juga sudah dilakukan pemirsa Alexandro seperti biasa dipertahankan di depan, ada juga Armando Europa dan di belakang Seperti biasa ada Velasquez, Fabiano dan kali ini ditemani juga oleh Jamie yang merupakan salah satu perubahan lainnya di line up Dan Persik ke diri tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka ya Coba untuk menunjukkan tarian dan Kealish Royer kembali dalam posisi Coba untuk mulai bergerak dia, crossing! Oh bahaya ini, ada Uwap Mabin yang mengambil bola liar, Uwap Mabin kembali crossing tapi tidak berhasil Apakah terkena hand? Oh Eli Ebo ini ya langsung menganggap bahwa ada situasi handsball rupanya yang tadi terjadi Oh ya Agil Munawar Yes Tangannya aktif terbuka Ini kena Kalau kita lihat Oh di dalam kotak lagi dia Nah dia berdiri di dalam kotak penalti Kita akan lihat berkali-kali tentunya untuk memastikan dan Ya penalti Pemirsa Melihat apakah eksekusinya bisa dilakukan dengan baik, sudah ancang-ancang ALEKSANDRO! Walaupun dia mengambil resiko untuk shooting Tinggi ya, shooting tinggi tapi ke pojok itu dia Sebetulnya sudah terbaca juga oleh Leo Tapi dia tidak bisa menjangkau bola karena shootingnya juga dengan power Dimana kita saksikan tenggelamnya penampilan dari Tuan Rumah Squad Macan Putih Yang gagal untuk meneruskan tren kemenangan mereka Setelah beruntun di dua laga Tapi kemudian terputus di hadapan pendukung mereka sendiri Saksikan Pemirsa Persik ke diri 0 SBS Biak 1 Jangan kemana-mana Pemirsa Terima kasih telah menonton!